Story Black Myth Wukong meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada penjelasan. Video ini akan merangkum dan mencoba menjelaskan seluruh plot dari kisah epic ini dalam beberapa part. Jadi, kalau kalian belum tamatin game ini dan gak mau kena spoiler, sebaiknya kalian tamatin dulu baru tonton. Tapi kalau kalian udah penasaran, silahkan lanjutin. Welcome back to OCamry Gaming, guys! Black Myth Wukong mengambil latar cerita pasca Journey to the West. Jadi, setelah ia berhasil mengawal Tang San Zhang, atau yang kita kenal dengan Bixutong, mendapatkan kitab suci. Di serial TV tahun 90-annya, penyebutan nama karakter adalah dalam bahasa kanton. Jadi, akan ada perbedaan penyebutan nama. Tapi, disini gue akan refer ke penyebutan bahasa kantonnya, supaya terasa lebih familiar. Nah, sekarang Sun Wukong sudah mencapai status Buddha. Tapi, dia tidak tertarik hidup di istana langit. Dia lebih pilih hidup damai di gunungnya. Dan ternyata, keputusan ini bikin para dewa marah di kayangan. Nah, para dewa mengutus Erlang Shen dengan pasukan besar untuk memaksa Wukong kembali. Duel seru terjadi. Duel seru terjadi. Duel seru terjadi. Duel seru terjadi. Tapi sayangnya, Sung Wukong terkena jebakan. Erlang berhasil menanamkan lingkar emas di kepala Wukong, yang akan mengikatnya ke istana langit. Sebelum akhirnya dia disegel jadi batu. Ingat ya guys, cerita ini adalah pasca journey to the west. Artinya, Wukong sudah selesai misinya mencari kitab suci. Nah, sebelum kejadian dia disegel, Wukong berhasil bagi kekuatannya jadi 6 fragment relik yang tersebar di seluruh China. Masing-masing relik ini mewakili 1 dari 6 indranya. Disini yang menarik bagi gue adalah relik ini jatuh di tangan-tangan para siluman. Jadi artinya Erlang Shen disini bersekongkol dengan penjahat-penjahat. Jadi dia berpolitik, dia melakukan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Bahkan bersekongkol dengan orang jahat. Ratusan tahun kemudian, para monyet dari Gunung Huako, yang dipimpin seekor monyet tua, mengirim prajurit muda untuk cari relik-relik ini. Salah satu prajurit yang kemudian dikenal sebagai The Destined One, yang akan kita sebut sebagai yang terpilih, akan jadi main karakter sepanjang cerita. Sang terpilih memulai perjalanannya ke reruntuhan Kuil Kuan Yin atau Kuil Kuan Im. Kuil ini terbakar dalam sebuah insiden tragis di masa lalu. Ya, ini masa lalunya menjelaskan, kalau kalian ingat serial TV-nya tahun 90-an, kejadian ini ada. Tapi disini diceritakan dengan agak berbeda. Tokoh-tokoh di dalamnya sama. Ada Biksu Shinche, kalau dalam game ini namanya adalah Elder Jinchi, yang dia berubah menjadi siluman emas. Dan juga ada siluman beruang hitam. Nah, chapter pertama ini berlatar sama, tapi disini direpresentasi dengan lebih serius dan lebih dark. Chapter ini adalah tempat di mana relik pertama tersimpan. Di dalam cerita asli Journey to the West, Tong Samcong dan Sun Gokong tiba di Kuil Kuan Im, bertemu dengan Biksu Shinche. Pada saat itu, Tong Samcong mengenakan kasaya pemberian Dewi Kuan Im. Hal ini membuat Biksu Shinche iri, dan dia ingin mencuri kasaya Biksu Tong. Obsesi Shinche ini menjadi konflik utama dalam cerita chapter 1. Dan obsesi ini pula lah yang menyebabkan transformasi Shinche menjadi Yao Kuai. Yao Kuai itu artinya siluman ya guys. Kalau ditranslate, ini secara harafia artinya monster. Tapi dalam cerita ini, ini lebih tepat kalau kita sebut sebagai siluman. Di dalam versi gamenya, Sang terpilih menghadapi Biksu Shinche dalam wujud siluman emas. Di dimensi alternatif yang terbuka dengan cara membunyikan tiga lonceng. Terima kasih telah menonton! Setelah Gokong berhasil mengalahkan Biksu Shinche dalam wujud Yao Kuai siluman emas, dia bertemu dengan siluman angin hitam, yang sedang membangun kembali kuil dan memulihkan kitab-kitab suci yang hancur akibat kebakaran. Mengetahui bahwa He Feng Kuai adalah penjaga relik pertama, maka duel pun tidak terhindarkan. He Feng Kuai terinspirasi dari karakter siluman angin hitam dalam novel Journey to the West, yang aslinya adalah seorang iblis yang tinggal di gunung angin hitam, dan berteman dengan Biksu Shinche. Dalam adaptasi game, He Feng Kuai menggunakan mantra untuk mencoba menghidupkan kembali Biksu Shinche, namun jiwa sang Biksu tidak kembali ke tubuh aslinya, tapi malah menyatu dengan koin emas, perak, dan tembaga yang ditimbun si Biksu semasa hidupnya, sehingga ia bangkit dari kubur dalam wujud golem yang buruk rupa. Pertarungan berakhir sejenak saat He Feng Kuai melarikan diri ke puncak gunung. Sang terpilih mengejar ke puncak, akhirnya bertemu He Feng Kuai, dan kini telah berubah menjadi siluman beruang hitam. Siluman beruang hitam akhirnya kalah, dan dalam situasi terdesak, ia mengaku bahwa dia hanya pion dari istana langit, dan dia tidak pernah bermaksud untuk membahayakan sang terpilih, apalagi menyalahgunakan fragment reliknya Wukong. Dia hanya menyimpannya karena tidak tahu harus berbuat apa. Lebih jauh, siluman beruang hitam menjelaskan bahwa hanya makhluk yang cukup kuat yang bisa menyerap kekuatan itu. Sang terpilih kemudian memanfaatkan situasi ini, dan akhirnya berhasil mengambil relik pertama. Di akhir chapter pertama, ada cutscene yang menampilkan Biksu Shinche di masa kecil, menceritakan persahabatannya dengan beruang hitam, dan bagaimana persahabatan serta perlindungan ini membuatnya naik pangkat di biara, hingga akhirnya menjadi pemimpin Biksu tertinggi di Kuil Kuan Im. Biksu Shinche sangat terobsesi dengan Kasaya. Memakai Kasaya mewah adalah cara untuk membuktikan bahwa dia bukan Biksu Sembarangan. Seiring waktu, Biksu Shinche itu punya obsesi dengan mengoleksi Kasaya-Kasaya, dan dia melihat Kasaya Biksu Tong yang berasal dari pemberian Dewi Kuan Im. Yang sempat bikin gue bertanya-tanya pada adegan animasi ini adalah ketika Biksu Tong secara sengaja memberikan Kasayanya pada Biksu Shinche. Jadi gue tonton lagi serial TV tahun 96-nya. Ternyata, maknanya di sini adalah Biksu Tong meminjamkan Kasayanya kepada Biksu Shinche, hanya untuk dipinjamkan. Kalau dari referensi serial TV-nya, Biksu Shinche tidak ingin mengembalikan Kasaya tersebut. Dia malah merencanakan pembunuhan Tong Samcong dengan cara membakar kuil tempat Biksu Tong menginap. Tapi di situ ada Sung Gokong, ada Wuching, dan Cupatkai. Rencana pembunuhan itu terbongkar oleh Sung Gokong. Dan akhirnya Gokong berhasil menyelamatkan Biksu Tong. Tapi dalam animasi ini, Kasaya Biksu Tong itu membuat Biksu Shinche bertransformasi jadi siluman yang berelemen api. Api ini sebenarnya adalah metafora yang menggabarkan obsesi Biksu Shinche atas hasratnya memiliki Kasaya Biksu Tong. Di dalam cerita aslinya, Biksu Shinche mensiasati pembunuhan Biksu Tong dengan mengutus muridnya, Kuang Mo dan Kuang Che, untuk membakar Biksu Tong saat tidur. Tapi rencana ini gagal dan mereka malah membakar seisi kuil. Biksu Shinche menyesal karena keserakahannya membawa petaka, sehingga ia memilih mengakhiri hidupnya. Cerita ini berakhir dengan beruang hitam bertanya kepada Dewi Kwan Im. Mengapa seorang Biksu tinggi seperti Shinche masih terikat pada hasrat duniawi yang rela melakukan segala cara demi Kasaya? Dewi Kwan Im menjelaskan bahwa bagi Shinche, Kasaya adalah pakaian yang membedakan antara orang biasa dan Biksu, yang sudah tidak memikirkan hal duniawi. Hasrat kontradiktif Biksu Shinche ini menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Kalau di dalam istilah Buddha, ada yang namanya kemelekatan, ya guys. Maka filosofi dari animasi ini adalah soal kemelekatan itu. Nah, itu dia rangkuman chapter 1. Kalau ada yang mau ditambahin, silahkan kalian tambahin di komen. Dan kalau kalian suka, kita akan lanjut ke part 2. And thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka, kasih tau di kolom komentar. Kita akan lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih.